Hari Sabtu, Dinihari, Jabodetabek menerima curah hujan ekstrim di atas 150 mm per hari. Kategorinya ekstrim di Jakarta sampai 226 mm. Alhamdulillah, atas izin Allah, Yudnillah pada hari Minggu, satu hari kemudian, 99,9 persen surut. Ini terjadi lewat kerja keras seluruh jajaran untuk melakukan pemompaan di tempat-tempat yang terdampak. Kemudian, hari Senin, Dinihari, jam 3 pagi tadi, dipastikan bahwa 100 persen sudah surut. Jadi, Alhamdulillah, hari Senin pagi, seluruh kegiatan perekonomian, kegiatan pemerintahan bisa berlangsung tanpa ada gangguan sedikitpun akibat curah hujan ekstrim pada hari Sabtu yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJW Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas banjir Jakarta yang heboh menjadi pembicaraan publik. Bahkan di luar Jakarta pun banyak yang berkomentar, banyak yang memberikan kritik tajam kepada Pak Anies Baswedan. Padahal banjir itu sebenarnya tidak hanya di Jakarta, tapi di luar Jakarta juga mengalami hal yang sama, yaitu terjadi banjir. Tetapi, banyak orang yang fokus bahwa banjir di Jakarta ini adalah ketidakberhasilan dari Gubernur Anies Baswedan. Namun, teman-teman, kalau kita melihat data bahwa banjir di Jakarta kemarin ini surut dalam waktu yang kurang lebih dari 24 jam. Jadi, tidak ada satu hari, maka banjir di Jakarta itu sudah surut. Dan ini adalah salah satu prestasi yang luar biasa menurut saya dari Pak Anies Baswedan beserta jajaran yang sikap menyelesaikan banjir di Jakarta. Tidak ada satu hari, maka banjir di Jakarta sudah surut. Dan ini ada pendapat yang cukup menarik dari anggota DPR RI, Abraham Lunggana, yang mengatakan bahwa Pak Anies itu ditolong oleh Allah SWT. Kita lihat beritanya, teman-teman. Kita ambil ini berita dari CNN Indonesia. Lulung soal banjir DKI cepat surut, Anies ditolong oleh Allah. Nah, ini teman-teman, kita lihat beritanya. Anggota DPR RI, Abraham Lunggana, menyebut, Gubernur DKI Anies Baswedan masih ditolong Tuhan dalam bencana banjir Jakarta yang surut dalam waktu satu hari atau lebih pendek dari tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, ini Pak Anies ditolong Allah SWT. Ini juga sudah saya sampaikan ke beliau waktu kami melayat ke rumah almarhum pengurus Bamus Betawi, Bang Asis Ambadar pada minggu lalu. Saya bilang, Pak Anies, Anda ditolong Allah. Kata pria yang karib di sapa lulung itu, selasa 23 Februari, dikutip dari antara. Nah, itu teman-teman, kata Abraham Lunggana, bahwa Pak Anies itu ditolong oleh Allah karena banjir Jakarta ini kurang dari satu hari. Jadi, kurang dari satu hari, banjir Jakarta sudah surut dan normal. Dan, Senin pagi sekitar pukul 3 sebelum subuh, maka genangan air yang cukup besar kemarin itu sudah habis. Artinya, sudah surut dan 100 persen Jakarta bisa beraktifitas kembali warganya. Dan, menurut data dari Pemprov DKI Jakarta, teman-teman, sebenarnya yang berdampak banjir di Jakarta itu hanya sekitar 200 RT. Dari 30 ribu RT yang ada di TKI Jakarta. Jadi, 30 ribu RT yang berdampak atau yang terdampak banjir ini hanya 200. Nah, kalau di prosentase ini hanya 0,6 persen, teman-teman, yang terdampak banjir di Jakarta. Dan, itu pun tidak lebih dari satu hari, sudah surut. Padahal tahun-tahun sebelumnya ini banjir lebih dari satu hari. Tetapi, Pak Anies Baswedan dengan sigap beserta jajarannya mampu mengendalikan banjir sehingga banjir tidak lebih dari satu hari. Ini satu prestasi. Tetapi, di luar sana banyak yang membuli bahwa ini adalah ketidakpecusan Anies Baswedan mengurus Jakarta sehingga Jakarta banjir. Banyak yang seperti itu dengan kata-kata yang saya pikir tidak normatif kalau disampaikan pernyataan-pernyataan yang menyurutkan Pak Anies Baswedan. Padahal Pak Anies Baswedan sebenarnya berhasil dalam menangani kasus banjir Jakarta. Sekarang kalau kita lihat, teman-teman, dari gubernur ke gubernur, tidak ada yang bisa menyelesaikan banjir Jakarta. Artinya, walaupun hujan deras yang lebat, Jakarta ini tidak banjir, itu tidak terjadi. Kalau terjadi hujan lebat, curah hujan sangat tinggi, maka Jakarta banjir. Ini dari gubernur ke gubernur, ini tidak ada yang bisa mengatasi atau yang menyelesaikan kasus banjir Jakarta. Tetapi, Alhamdulillah, Pak Anies bisa menyelesaikan walaupun banjir, tetapi tidak lebih dari satu hari. Ini satu prestasi. Dan ini ada sebuah artikel yang cukup menarik dari kesaksian Ketua RT, teman-teman, terkait banjir Jakarta. Dan ini adalah bagian dari prestasi Anies menyelesaikan banjir Jakarta. Kita lihat beritanya, teman-teman. Ketua RT Rawabuaya mengatakan, banjir surut 24 jam, sayangnya Pak Anies tak punya buzzer. Jadi, ini menekankan bahwa Ketua RT ini mengatakan bahwa banjir Jakarta ini selesai kurang dari 24 jam. Ini satu prestasi, tapi sayang Pak Anies tak punya buzzer untuk membelanya, teman-teman. Ini pernyataan dari Ketua RT. Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat menjadi salah satu daerah yang terendam banjir. Namun, hari ini Rawabuaya sudah kering dari banjir. Ketua RW01 Rawabuaya, Arief M. Sahri mengatakan, Biasanya banjir di wilayahnya butuh waktu 4-5 hari untuk surut. Namun, tahun ini hanya butuh waktu 24 jam banjir sudah teratasi. Alhamdulillah, penanganan tahun ini luar biasa. Pemerintah sikap dengan Bapak Gubernur, Wali Kota, dan ASN lainnya luar biasa. Yang tadinya Rawabuaya itu kering antara 4-5 hari, sekarang 1x24 jam kering. Ujar Arief di Rawabuaya, Senin 22 Februari 2021. Ini pernyataan kesaksian yang jujur dari Arief M. Sahri, Ketua RW01 Rawabuaya. Ini pernyataan yang real, teman-teman. Karena beliau yang mengalami, ternyata banjir di Rawabuaya itu tidak lebih dari 24 jam. Artinya, satu hari selesai. Yang biasanya, banjir di Rawabuaya itu bisa kering antara 4-5 hari. Dan ini jauh lebih cepat. Kering banjir di Rawabuaya. Tadi jam 1 malam, dengan ketinggian air 20 cm, sampai 1,5 meter. Alhamdulillah, Rawabuaya 0 nihil, tidak ada air lanjutnya. Hal serupa juga disampaikan Ketua RT 02 Rawabuaya M. Yusuf, yang mengatakan banjir di wilayahnya surut dalam waktu 24 jam. Banjir yang merendam kawasannya pada Sabtu 20 Februari, sudah surut pada Minggu 21 Februari. Yaitu 20 Februari ini meredam wilayah di Rawabuaya. Kemudian hari Minggu tanggal 21 sudah kering. Ini satu prestasi, teman-teman. Tapi kalau orang yang tidak suka kepada Pak Anies, tetap memocokkan Pak Anies bahwa Pak Anies tidak bisa bekerja, karena Jakarta masih banjir. Tapi ingat, teman-teman, banjir di Jakarta ini bisa surut kurang dari 24 jam. Kurang dari 1 hari. Ini surut. Kita bandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang juga mengalami hal yang sama, banjir, misalnya di Semarang, di Kalimantan, di Jawa Timur, Jawa Barat. Bagaimana penanganan banjir di sana? Apakah banjir di luar sana bisa kering dalam waktu 1 hari? Ini juga menjadi catatan. Tetapi Pak Anies bisa membuktikan dengan karya bahwa banjir di Jakarta kurang dari 24 jam ini sudah kering. Sebagai pengurus wilayah mengatakan, apa yang sebenarnya tanpa ada paksaan dan tanpa ada indikasi apapun, bahwa pada saat banjir di wilayah kami, pada saat itu hari Sabtu. Tapi hari Minggu malam paginya itu sudah surut karena ada penanganan cepat, kata dia. Itu kesaksian saya, karena ini cuma satu kekurangan Pak Anies. Pak Anies tidak punya buzzer. Hari ini benar-benar surut dan nggak pernah ada settingan apapun. RT 02 Rawabuaya Yusuf. Nah ini luar biasa teman-teman, kesaksian dari ketua RT 02 Rawabuaya. Satu kekurangan Pak Anies dalam menyikapi banjir di Jakarta adalah tidak punya buzzer. Itu kekurangan Pak Anies. Ini kata dari ketua RT 02 Rawabuaya, teman-teman. Kekurangan Pak Anies tidak punya buzzer. Pak Anies, tolong buat buzzer, Pak. Biar bisa mengimbangi di luar sana yang memocokkan Pak Anies terkait penanganan banjir di Jakarta. Menurutnya, hal ini bisa terjadi karena penanganan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai baik, salah satunya dengan pompa yang berfungsi dengan baik. Sehingga air di pemukiman warga bisa segera disedot. Pompa air berfungsi dengan baik dengan penyedotan damkar langsung 24 jam dan dan akhirnya warga antusias banget dengan penanganan Pemprov DKI Jakarta. Anies menyempatkan diri datang ke beberapa lokasi yang berdampak banjir dan kini sudah surut. Setelah ke Rawabuaya, Anies bersama Wakup DKI Risa Patria melanjutkan perjalanan kekembangan yang juga sempat terendam cukup tinggi. Nah, itu teman-teman kabar terbaru dari Jakarta mengenai banjir. Ternyata, dari kesaksian warga puas dengan penanganan dari Pemprov DKI Jakarta menangani banjir. Karena banjir surut, ini kurang dari 24 jam banjir di Jakarta sudah selesai. Yang biasanya, di tahun-tahun sebelumnya banjir itu bisa terjadi selama 4 atau 5 hari. 5 hari akhirnya menjadi surut. Tetapi ini jauh lebih cepat, yaitu dalam 1 hari, air, genangan air di Jakarta ini sudah surut. Ini saya pikir satu prestasi dari Pak Anies Baswedan. Sehingga ada yang mengatakan dari Pak Ketua RT tadi, penanganan banjir di Jakarta cukup baik, sayangnya atau kekurangannya Pak Anies tidak punya buzzer. Ini satu sindiran yang cukup keras bagi para buzzer, jangan hanya mengkritik tapi tidak memberikan solusi. Padahal yang didakukan Pak Anies jauh lebih baik dari gubernur-gubernur yang sebelumnya. Yang menangani banjir ini dengan cepat, dengan sigap, sehingga banjir di Jakarta cepat surut kurang dari 1 hari. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silakan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, sukses terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.